Calon Presiden Ganjar Pranowo menghormati putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memberhentikan Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK. Anwar Usman diberhentikan karena terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik atas uji materi perkara nomor 90 garis miring PUU XXI garis miring 2023 tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Putusan MK-MK memberhentikan Anwar Usman tak menganulir putusan MK sebelumnya yang meloloskan keponakan yang kiberan Raka Buming Raka sebagai calon pres Prabowo Subianto. Ganjar pun undan berkomentar mengenai hal tersebut. Dia mempersilahkan masyarakat untuk menilai putusan MK-MK. Ganjar berharap agar demokrasi semakin baik. Sebelumnya, MK-MK melalui putusannya menyatakan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi. Putusan itu dibacakan oleh Jimny Asidiki dalam sidang yang digelar di gedung MK, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Selasa 7 November 2023. Jimny juga mengatakan, MK-MK juga menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan ketua MK kepada Anwar Usman. Selain itu, Jimny juga memerintahkan kepada wakil ketua MK dalam 2x24 jam sejak putusan dibacakan pemimpin penyelenggaraan pemilihan pemimpin yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anwar Usman juga tak diperkenankan atau berhak mencalon Tuhan kembali atau dicalonkan sebagai pimpinan MK sampai masa jabatannya sebagai Hakim Konstitusi berakhir. Selain itu, MK-MK juga menjatuhkan sanksi kepada Anwar Usman tidak diperkenankan terlibat dalam melibatkan diri dalam sengketa pemidu dan pilkada serentak tahun 2024. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!